Intro Hai selamat siang Wah Sabtu siang gak kemana-mana di rumah aja Paling asik emang nonton e-selebriti Ups bukan gosip tapi asik Yang paling asik di El Sinta TV ini punya cerita banyak soal selebriti Indonesia Salah satunya ada Aurel Hermansyah Pasti udah pada denger lah ya Rumpi-rumpinya, gosip-gosipnya katanya mau nikah nih tahun ini Beneran serius apa enggak sih? Kemudian juga ada komentar dari sang tante Yaitu Liza Natalia mengenai hal tersebut Kepo pentau nih dia Insya Allah Semoga secepatnya gitu Karena kan kita juga maunya bikin acara Supaya semua temen-temen kan bisa dateng Cuma kan lagi kayak gini Jadi gak mungkin juga kalau mau bikin acara besar-besar Jadi ya doain aja semoga cepat Pengennya sih di GBK Makanya itu kan kalau kita mau bikin acara besar kayak gitu Kayak gimana ya Kayaknya susah deh lagi begini gitu kan Jadi ya udah kita coba masih kita Ya pokoknya kita berdoa yang terbaik Kita mau isi secepatnya Tanggal udah ada bukannya? Ya doain aja deh Tapi apa sih yang bikin kamu yakin banget sama Atta? Ya karena apa yang aku lihat dengan apa yang berita yang ada di luar tuh satu beda banget Karena pasti banyak orang yang Aura aku mau sih Aura aku begini kan Atta begini kan Atta begitu Setelah aku kenal sama dia Setelah aku Maksudnya deket dan kenal Itu beda banget Gak kayak yang orang lain omongin gitu Makanya aku Oh ternyata begini Dan dia orangnya Apa ya bisa membuat Apa ya bisa membuat aku tuh Menjadi Ke arah yang lebih baik gitu loh Karena kadang ada kita kalau misalnya di hubungannya salah Akunya jadi negatif Alhamdulillah sekarang jadi Semakin positif Terus dia juga selalu mendukung aku Selalu ngajarin aku Jadi makanya bilang Oh iya Alhamdulillah Jadi semenjak sama dia banyak pelajaran Yang dia berikan ke aku gitu Udaw itu kan sempet udah pernah ketemu juga Cuma kan sekarang karena keluarganya Atta juga masih lockdown di luar Emang gak bisa pulang ke Indonesia Tadinya emang kita mau ketemukan lagi Cuma karena gak bisa Jadi insya Allah semoga Cepet bisa pulang ke Indonesia juga Jadi kita bisa ketemu kayak gitu Iya Jangan kan netizen Sampai kayak Kak Gigi Om Raffi aja nanya Eh lu tuh beneran gak sih Apa bohongan sih Apa cuma di Youtube Kalau misalnya cuma di Youtube Gak mungkin lah Maksudnya sampai kayak begini banget Apalagi sampai ketemu keluarga Maksudnya aku bingung kadang Kalau orang bilangnya Settingan Maksudnya sih settingan harus sampai Mengorbankan perasaan Sedangkan aku bukan tipikal yang kayak gitu Dan aku gak bisa gitu loh Jadi kalau ditanya settingan gue Ya terserah orang mau pandangnya gimana Yang penting kita yang ngejalanin Gak pernah ada kepikiran buat Settingan Mau ngebikin ini Ngebikin itu Gak pernah Memang bener Awalnya itu dulu Pertama kali kenal Malah justru aku lebih kenal duluan Sama keluarganya Atta Dibandingin sama Atta gitu Pertama kali ketemu Gak ada pemikiran Kayaknya gue kayaknya Mau depikin Atta Gak ada Jadi bener-bener Bikin Youtube Setelah bikin Youtube Kolab aku pulang Dia pulang kelar Gak pernah ada kontak Gak pernah ada apa Cuman Sampai ada Sampai ada satu titik Tiba-tiba Kayak tim kita tuh Ayo kolab yuk Bikin Youtube aja Iseng-iseng Itu juga bikin Youtube Gak ada yang kayak Tentang cinta-cinta juga gak ada Kayak cuman ngobrol-ngobrol Seru-seruan aja Cuman lama-lama Aku pas kenal sama dia Kita ngobrol nyambung Terus nyaman lah Segala macem Akhirnya ya bisa Bisa Kalau komikasi kita Keluarga belum ngebahas Belum ngebahas apa-apa Jadi Ya Dijualnya kita yang mudah-mudahan Tau sepenuhnya Jadi Hubungannya yang lancar Tapi sih memang Kalau untuk masalah Pernikahan dan sebagainya Belum ada Jangan searah-jangan ya Tapi kita kan belum Kesempatan keluarga juga Dia kan kesempatan keluarga Kesempatan semuanya Justru Lewat film aja Karena ini kan Ini kan memang lagi Lockdown ya Jadi gak bisa kesempatan Keluarganya mereka Kayaknya Tidak ada juga Kata sih Cuman ada juga Cuman ada juga Apa Apa Sama adiknya Yang kata Dia kata Kita Hubungan kebekatan Ya pasti mengenal Kita tahu Tapi kita gak Gak bisa Bertanya Seperti Gimana Rencananya Gini-gini Karena memang Belum ada Obongan apa-apa Karena gak enak Tanya-tanya Belum ada Planning dari Pilihan mereka Pilihan mereka Ya segininya Seawajarnya Abis sih Karena Sampai Sampai Dekat ini Dari keluarga Tidak ada Yang tahu Ada Planning itu Karena ini Sekarang Dalam keadaan Seperti ini Gak bisa Dilihat Apa-apa Saya rasa Belum ada Pendangan Atau Perikau Rencana Bakalan Ada ini Ada ini Belum Karena memang Adanya Lebih Apu Seperti Sekarang Kalau untuk Bisnis Dan lain Bagi ini Aku rasa Gak tahu Gak tahu Masalah FN Karena Dari kita Kalau aku Di luar Di luar Kalau mereka Punya Cerita Acara ini Memang Bikin 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 Masalah Kita Tahu Karena Kita tahu Memang Bukingannya Baik saja Dan Bagus Bikinannya Jadi Kita Dijuangin Amis Kita Tanya 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 Doain Aja Aku Dijuang Ya Bisa Kalau Mereka Bikin Karena Aku Enggak Pernah Dijuang Secara Langsung Masalah Seperti Setiap Ada Konten Baru Misalnya Dari Aureo Bikin Konten Kita Enggak Setiap Saat Tahu Jadi Kalau Memang Katanya Ditanya Kalau Ada Gini Kita Tahu Kita Cuman Cuman Kita Tahu Masalah Kalau Yang Ditanya Gimana Rencana Gimana Peningkahan Jadi Enggak Tahu Kapan Dari Itu Bagi 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 Ya Apa Ya Kalau Bagi Ini Kada Ini Kada Kada Bagi 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 Orang Masih Corona Masih Bagi Pasti kalo dosen di sini, lo bisa menikahin apa-apa tuh. Pengin menikah budak, aduh, udah kecil-kecil tangan sih. Pengen menikah budak, pengen menikah budak. Sebenernya kalo punya anak, gak bisa. Gak apa sih ya kalo udah anak, udah hidup, gak apa sih. Confirm kayaknya ya pengen nikah muda, udah serius, abis gitu gak mungkin kali ya. Seserius itu kalo cuma sekedar konten, tapi dari keluarga katanya belum dapet info lebih lanjut. Kalo gitu anda jangan kepo lebih lanjut ya. Kita tunggu aja kabar baiknya. Yang pasti kita tunggu, kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua. Masih ada lagi yang lainnya di A Celebrity, jadi tetep disini.